Hai kontroversi arteria dahlan Gertak Mahfud MD hingga minta OTT KPK tak diberlakukan di permusuhan nada permusuhan antara mengkopol hukum dengan itu enggak saya bantu bu siri muliaan saudara tinggal aja mau jelasin sudah tinggal cari aja ini dirata yang saya sampaikan ini ini ada semua koin ini saya kasih nampak menko sebentar belum-belum di arteria kalau mau kasih-kasih parteria jadi pemenko mengatakan datanya Bu Sri Mulyani tidak benar itu bahwa saya jelaskan sekarang sebenarnya sebenarnya Pak saya mau nanya ya kemudian data primernya sama ya Nah dari paparan ini saya dari tadi mencoba Pak ini samanya dimana dari 3,3 dapat ke 35 ya kan kemudian juga apakah 33 3,3 dan 35 itu karena tidak melakukan penghitungan atas perusahaan cangkang misalnya saya coba begitu tuh jangan oke lah semakanya saya jelaskan saudara makanya saya jelaskan ini sudah kurang 16 menit datanya yang ini karena kami yang mengeluarkan ya nanti saudara boleh ambil ini Hai ini datanya kami yang mengeluarkan Nabi udah mungkin beda dari ini kalau beda dari ini palsu pasti karena kami sudah mengeluarkan di tanggal sekian tahun 2009 sampai yang terakhir itu nah itu datanya rekap atau dokumen itu kenapa itu rekap itu rekap dokumennya sudah kena rekap saudara nyari dokumennya di unumersirat ini saya mau lihat dokumennya ada dokumennya ada dokumennya ada di kantor menku ada di kantor saya ada terus bagaimana kita kok selalu dibenturkan dari seluruh pertanyaan judul 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 nah dah saudara saya intro sedikit Pak Pak Mahfud mohon izin Pak saya ini lama-lama saya masih banyak menjawab nih bentar nanti aja minta izin Pak minta izin saya saudara tadi ada yang bertanya kenapa sih Pak Mahfud tuh baru sekarang kok baru ngomong sesudah apa 12-14 tahun saya baru jadi minko tiga tahun dan baru saya tertarik untuk membuka ini sudah ada kasus Rafael itu saya minta rekapnya deh siapa sih yang pakai pencucian uang enggak enggak tertarik karena enggak boleh kita buka itu nah saudara enggak boleh buka yang itu enggak boleh tetapi kalau saudara-saudara tanya rapat udah kami nih tiga bulan sekali rapat nih manfaat bagus dengan semuanya ini daftar rapat lengkap bertemu kami jangan dikira kami enggak bertemu apa pikiran kita tentang ini jadi setelah proses penyelidikan yang KPK lakukan dengan mengundang beberapa pihak untuk dilakukan permintaan keterangan oleh tim penyelidik KPK maka kami melakukan analisis lebih lanjut dan berdasarkan kecukupan alat bukti KPK menemukan ada dugaan peristiwa pidana dan juga pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga kami tetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan pajak pada Direkturan Jenderal Pajak tahun 2011 sampai 2023 netapan status saya sebagai tersangka saya akan menerimanya dan saya akan mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku jadi saya akan mencoba berkomunikasi dengan kuasa hukum saya harus melakukan apa dan bagaimana menyikapinya tapi pada prinsipnya saya akan mengikuti proses hukum terhadap saya terima kasih dan dengan saham itu nanti dia minta saham saya jadi menteri ini saya jadi menteri ini saya jabatan ini zaman ini saya jadi Direktur ini di BMN saya mau nunjuk apa namanya Kapolda ini saya menunjuk ini semuanya akhirnya bagi-bagi selama masih ada yang kita bisa bagi-bagi dan pesta porakan persekonggolan terus kita lakukan semasih banyak yang bisa kita rampok dalam negara ini pesta pora masih kita bisa lakukan dulu kita merampok minyak habis minyaknya keluar kita dari OPEC habis itu kita rampok emas setelah itu rampok batu bara sekarang rampok nikel kan itu yang akan kita lakukan terus-menerus sambil money laundry di Kementerian Keuangan pencatat-pencatat ini pencatat-pencatat ini makin berkembang 6 Arteria Dahlan belakangan ramai diperbincangkan setelah aksinya pada diskusi antara Komisi 3 DPR RI dengan mengkopol hukam Mahfud MD setelah ditelusuri ternyata cukup banyak kontroversi yang muncul dan berkaitan dengan namanya berikut 5 kontroversi Arteria Dahlan selama berada di kursi DPR RI 1. Umpatan Kementerian Agama 2018 mungkin beberapa dari anda masih teringat dengan kasus penipuan umroh yang melibatkan Kementerian Agama di tahun 2018 saat itu Arteria Dahlan dan Komisi 3 DPR RI melakukan rapat bersama dengan Jaksa Agung pada momen tersebut ia melontarkan umpatan Kementerian Agama yang cukup kasar sempat menjadi pemberitaan permintaan maaf kemudian terlontar sehari setelah kejadian tersebut berlangsung ketika OTT KPK ramai terjadi dan berhasil merikus banyak oknum Arteria Dahlan kemudian mengatakan bahwa operasi tangkap tangan tidak perlu dilakukan bagi aparat penegak hukum aparat yang dimaksud antara lain adalah polisi jaksa dan hingga hakim